Halo guys kali ini aku memberikan caranya jadi kalian kalau pengen tahu caranya ngedock jadi dari bahan bening jadi ini tuh ini biasanya buat souvenir ya guys buat souvenir ini yang udah didock jadi nanti aku kasih tahu caranya pembuatan botol kayak gini ini botol kaca jadi botol kaca memang kalau tidak itu harus kaca jadi awalnya tuh kayak gini nih ini dari botol yang kayak gini botol bening kayak gini ini kita nantikan jadikan yang seperti ini jadi bedanya ini ada dua bedanya Hai nah bedanya dari bening sampai nanti jadi ke top Oke ini yang udah didock ini beberapa satu dus ya jadi ini udah didock jadi nanti kita coba lihatin langsung oke kita langsung lihatin Hai ke ini untuk prosesnya ya jadi prosesnya kalian kalau mau ngedock kayak gini kita punya ya nih jadi kalian buka dulu buka dulu tutupnya jadi tutupnya nih kayak gini nih kalian buka dulu semua ini kali kalau udah dibuka ya Kenapa soalnya ini ini tuh besi besi kalau kalian nanti kena nih kalau kena cairan itu itu nanti ini bisa tayangan tayuman biasanya jadi nggak nggak bisa dipakai nanti jadi kalian ambil dulu ambil dulu ini untuk tutup-tutupnya jadi sendiri kayak gini Hai kalau udah dibukain semua kebetulan ini udah Frosnya ya ini Frosnya Frosnya itu yang buat bisa jadi Dove kayak gitu nih alatnya kalau bisa lihat nanti mbak nah tuh jadi alatnya kita biar sekali masuk itu bisa masuk tiga tuh jadi bisa di Hai masukin kayak gitu Jadi kalau untuk yang itu yang tutupnya itu itu kayak rejectnya gitu loh jadi rejectnya itu bisa biar kena nggak apa-apa tapi untuk aslinya tutupnya yang asli kita simpan ya kita masukin tiga yang satu dimasukin air dulu biar bisa tenggelam Hai kalau udah nih kalian jangan lupa diaduk aduknya tuh pakai kayu ya jangan pakai besi ini oke kalau dimasukin satunya juga dimasukin ini tunggunya sekitar 2-3 menit ya mbak 2-3 menit itu nanti ini kalian bisa lihat disitu ini enggak aku lihatin ya ini enggak aku lihatin prosesnya awal soalnya ini untuk obatnya ini bisa dipakai berkali-kali jadi nanti kalau kira-kira Dove nya itu udah mulai pakai pudar tinggal ditambah aja nih kayak gini prosesnya ini kalian bisa beli di marketplace banyak atau kalau kalian mau beli Biasanya kita beli harga 40-50 ribu per kilonya jadi per kilo itu kalau gelas bisa jadi 300 lebih mbak 300an lebih kalau gelas kalau gak ini belum kita hitung oke ini kalau udah Hai tunggu 2-3 menit guys tuh cuci diambil diambil dulu habis itu cucian ini ini disarankan kalau bisa yang ada sabunnya jadi ini kayak nyuci biasa kalian kalau belum biasa nyuci ini biasakan nyuci dah kalau punya usaha software kayak gini ini kalau udah dicuci cucinya ini tuh untuk menghilangkan nih frostnya jadi lapisan-lapisan frostnya ini nanti kalau udah kering kayak gini di ini ya apa di dibalik ini dibalik ini yang udah di udah dicuci ini yang baru mau dicuci nanti kalau udah dicuci hasilnya kayak yang pertama tadi ya hasilnya tuh ya kita lihat lagi ya Hai sebenarnya kalau kita masukin langsung tiga pun 45 kalau muat nggak apa-apa Hai tuh tengok coba tanggungin Mbak tanggungin ya tuh ya hahaha tengok itu ada emas-emasnya leho gelang nggak kuat itu nengok ininya ya Oke kita lihatin dulu oke jadi udah tahu ya jadi prosesnya kita masukin disini dulu habis kita masukin dimasukin disitu itu untuk air apa ya kayak untuk awal gitu kalau ini untuk cuci-cucian untuk pembersihan finishing kalau ini udah udah kering kalau udah kering nih kayak gini habis itu dikeringin jadi terakhir nih terakhir kayak kayak gini kalau udah selesai nih ini tadi tutupnya ya tutupnya harus kalian sendiri jangan sampai deket-deket ubat itu guys cairan itu itu caranya bahaya Oh ya kalau kalian mau tahu cairannya apa campurannya ya sebentar nih nih kalau kalian mau tahu campurannya jadi campurannya cuma dua yang pertamanya ini HCL tuh HCL itu kalian bisa beli di toko bangunan banyak ini biasanya buat bersihin toilet WC dan lain-lain ya jadi ini air keras nih guys me kalau untuk HCL ini dulu nggak tahu mungkin beda-beda tapi kalau kalian ada merek kayak gini kalau bisa beli kayak gini campurannya sama ini ini biasa campurannya kita segini sekilo ini juga satu beda satulah tapi ini semasukin semua ini biasanya masih sisa masih sisa dikit jadi enggak dimasukin semua yang ini tergantung ininya juga sih tempatnya juga tapi aku biasa pakai ini kalau lebih kalau beli di sini banyak di itu banyak perapet-perapet kan untuk untuk apanya ini tempatnya itu loh kayak gitu jadi bisa ditutup enak Oke jika kalian nanti ada pertanyaan boleh dikomen ya guys ya jika video ini bermanfaat kalian bisa di subscribe di like jika bertidak bermanfaat silahkan di dislike guys Oke kayak gitu aja guys teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh